Tapi mungkin kucing itu belum sempat ke Times Square ya, ke Amerika Serikat ya pemirsa. Karena sekarang nih kita akan melihat ya, tadi kita sempat mengatakan bahwa semua orang di sejuru dunia sedang mempersiapkan untuk menyambut pergantian tahun menjadi 2020. Dan merupakan salah satu tempat yang sangat didantikan adalah Times Square di Amerika Serikat di mana biasanya tuh mereka ada hiburan. Ada musisi terkenal, artis yang menyanyi di sana. Dan kita juga akan terhubung langsung dengan Deporter BOE untuk bisa mengabarkan seperti apa persiapan dari warga di Amerika Serikat untuk menyambut pergantian tahun. Nah kira-kira di sana sudah ada Valdi Mbak Putri. Yes, Valdi Mbak Putri, reporter BOE. Apakah kita sudah terhubung dengan Anda? Hai Valdi. Hai. Hai anak-anak. Hai Valdi. Valdi, saat ini kondisi udaranya seperti apa di Times Square? Saat ini hujan dan suhu udara 5 derajat Celsius. Tapi besok akan diperkirakan cerah. Tapi suhu udaranya tetap suhu winter antara 1 derajat Celsius sampai 8 derajat Celsius. Jadi yang mau ke Times Square untuk merayakan pergantian tahun baru harus siap-siap dengan baju winter. Oke. Berarti sekarang lagi dinget banget ya. Sekarang lagi dingin dan lagi hujan ya. Mohon maaf kita nggak bisa membantu mengirimkan pawang. Tapi sepertinya besok akan cerah ya. Nah kalau kita lihat persiapan dari para turis dan lain-lain ini seperti apa kan yang pasti mereka semuanya menggunakan baju tebal. Apalagi apakah di sana ada trompet-trompet seperti di sini? Tentu saja. Jadi nanti di malam pergantian tahun baru sebelum acara dimulai turis-turis akan dibagikan topi, kemudian M-Star, Glow, karena besok akan dingin, dan aksesori-aksesori tahun baru lainnya. Artis-artis yang nanti akan memeriahkan festa pergantian tahun baru ada Alanis Morissette, ada Post Malone, ada BTS, ada LL Full J, dan lain-lain. Jadi bisa dibayangkan fans-fans mereka yang datang ke sini untuk menyaksikan mereka ditambah turis-turis yang datang untuk merayakan pergantian tahun baru. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, Nadia dan Rulyadi ini adalah studio edisi yang ada di Times Square dan orang-orang sudah bergerombol di situ untuk dengan harapan melihat sekelebat-sekelebat artis favoris yang mungkin bisa, yang akan mengisi malam pergantian tahun baru. Apakah di sana ada Post Malone, atau BTS, atau Alanis Morissette, we know. Oh, tapi Pak Aldi kalau boleh tahu ini kan di sana tuh bakal ada bintang tamu itu artis-artis besar semua ya, kayak BTS, ada lain sebagainya juga. Itu untuk keamanannya itu sendiri, gimana sih dari untuk penjagaan malam tahun baru itu? Saya tidak bisa mendengar rekan-rekan dengan jelas, namun bisa saya jelaskan bahwa nanti di sini akan ada dua stage. Yang pertama adalah stage untuk countdown, itu di belakang saya mereka sudah mempersiapkan stage-stage yang akan dipakai di malam pergantian tahun baru. Dan yang kedua ada center stage. Nah, di center stage itu artis-artis yang akan memeriasakan pergantian tahun baru itu akan tampil. Dan pada pukul 6 petang, acara pesta pergantian tahun baru ini akan dimulai atau dimulai dengan penurunan. Oh, maksud saya penaikan bola kristal di belakang saya ini yang menjadi tradisi tahun baru di Science Square New Year. Bola kristalnya ada di atas gedung sana. Karena bola kristal itu seberat 5 ton, kemudian dihiasi oleh 2.600 kristal dan nanti akan disenari oleh 32.000 LED. Dan itu akan dijadikan sebagai penanda dimulainya pesta tahun baru. Dan nanti saat kandang dimulai pada tengah malam, bola kristal itu akan diturunkan, kemudian akan menampilkan 2.020 dan 1.5 juta konfreti akan ditaburkan di Science Square. Wah, kebayang bersih-bersihnya ya besok ya. Kebayang meriahnya juga gitu, tapi katanya beratnya aja sampai 5 ton. Nah, tadi Valdia satu lagi pertanyaan adalah dari segi keamanan seperti apa? Karena segitu banyaknya artis yang akan tampil dengan turis dari mancanegara, dengan warga dari New York sendiri. Itu bagaimana sih pengamanan di sana? Mulai saat ini NYTD atau New York Police Department sudah bersiaga di Science Square. Dan memang NYTD ini memang selalu bersiaga di Science Square. Karena setelah hari, tidak hanya saat malah pergantian tahun baru, 330.000 orang ini mengunjungi kita. Dan di persilasan akan ada 10 juta orang yang datang ke sini untuk malam pergantian tahun baru. Dan seperti yang bisa rekan-rekan lihat, di belakang saya sudah mulai ditagari beberapa area jalanan di Science Square ini. Kemudian polisi-polisi juga sudah standby di sini, terutama di sekitar Center State dan juga Updow. Dan besok akan mulai banyak peralatan yang ditutupu, sehingga orang orang yang datang ke sini harus melihat informasi dari media lokal, harus menawati jalan mana yang mereka bisa masuki, supaya bisa mendapatkan tempat strategis. Dan meskipun Pesta baru dimulai pada pukul 6 petang, orang-orang sudah mulai berdatangan sejak pagi. Dan ada satu fakta menarik atau fakta kelam mungkin terdantung dari mana Anda melihatnya, bahwa orang-orang yang datang ke sini, sejak pagi, yang terpesta pada malam hari itu tidak beranjak dari tempat mereka masuk-masuk. Terima kasih banyak, Faldia Baraputri, atas laporannya, tapi karena memang kita akan merayakan pergantian tahun lebih dulu, Faldia nggak usah pakai popok dewas untuk menyaksikan keseruan di Indonesia kok, karena kita juga dari TransTV akan menampilkan kemeriahan pergantian tahun ya. Oke, terima kasih. Ya, ini ngomong-ngomong kan di Times Square tuh kayaknya emang bener-bener ribuan orang tuh selalu ada di Tumamadai, jutaan. Tadi sampai dikatakan, katanya sampai harus pakai popok itu kayaknya kalau saya di sana memang harus pakai popok itu double-double, karena saya tipik orang yang beser banget. Karena di sana itu nih kalau boleh ngomong tau. Makanya, nggak disini jelasin Pak, disana itu susahnya ini toilet. Oke, tapi makanya kita akan melihat keseruan di sana, tapi kita akan mengalami pergantian tahun terlebih dahulu, pemirsa. Nah, kira-kira persiapan kita-kira juga seperti apa, kita juga masih akan kembali lagi di insert selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesudah yang satu ini. Satu ini tetap di insert pagi. Terima kasih telah menonton!